Layan-layan ku putus tak liat, terbang melayang tinggi di awal. Inilah Kavin Sultan Riviera. Bakat seninya yang istimewa ini sudah diketahui orang tuanya saat Kavin masih balita. Usia muda tak menghalangi Kavin dalam mengasah bakat dan ketertarikannya pada dunia seni. Bahkan ia memulai latihan vokal sejak umur 4 tahun. Tak main-main, musik jazz lah yang langsung dikenalkan sang guru. Nuansa jazz sangat kental terdengar pada suara emasnya. Tak heran, suara merdu Kavin pernah mengisi berbagai pertunjukan dari beragak jazz hingga teater Laskar Pelangi. Kepiawayan Kavin juga diapresiasi guru musiknya. Kavin yang masih berusia belia ini mampu bersaing dengan musisi dewasa. Contohnya satu ke satu kali dalam satu workshop, itu kita ada lima penyanyi, semua orang dewasa, kecuali dia. Nah terus saya kasih PR, dia yang paling susah. Terus ternyata dia yang cepat paling bisa. Soalnya dia kayak perjalanan dari Jakarta ke Bandung, dalam waktu satu jam udah hafal dengan PR yang susah banget itu. Yang orang dewasa nganggap itu, kok bisa gitu. Jadi disiplin banget anaknya emang bukan karena harus disiplin, tapi karena dia pengen gitu. Jadi itu yang sangat-sangat hebat dari seorang Kavin. Penasaran dengan sosok Kavin Sultan? Saksikan sesaat lagi di Indonesia Morning Show. Tim Liputan, laporkan untuk nak. Oh my God. Kita cuma bisa ngangak loh dari tadi. Banget. Iya gak sih? Saya di samping situ dan katanya tadi improvisasi, betul Kavin? Iya. That is amazing Kavin, how could you be such a genius? Tell us. Kalau yang mesti jawab itu adalah mamanya dong. Sebenarnya diberi apa sih dulu nih sampai bisa pintar seperti ini, bundanya Kavin? Diberi apa ya? Sebenarnya sih kita gak pernah kasih apa-apa juga gitu. Cuma saya cuma fasilitasi apa yang dia mau aja gitu. Jadi saya bikin beberapa pilihan buat dia sebenarnya. Jadi kalau di rumah tuh saya punya ada pojok kreativitas, pojok musik, pojok komputer, atau olahraga gitu. Jadi karena dia homeschooling, jadi dia melakukan itu segala sesuatu di rumah. Dan itu saya selalu mendokumentasikan semua kegiatan-kegiatan dia di rumah. Ini dulu, tapi sebelum Kavin lahir itu waktu hamil, Mbak Bebi itu makan apa sih? Aduh, makan apa ya? Bisa Kavin kayak gini hasilnya loh? Makanan sehat aja lah ya. Waktu hamil saya makanan sehat ya, berusaha untuk tidak makan makanan yang berkemas aja. Oh gitu, jadi semua fresh? Rajin dan rajin olahraga aja. Rajin olahraga, apa olahraganya berarti waktu itu? Waktu-waktu hamil sih sih gak terlalu berat ya, cuma jalan pagi, setelah sholat subuh jalan pagi saja. Terus cari sarapan di Bandung kan makanan enak-enak ya. Oh iya. Cari bubur ayam Bandung, terus pulang. Jadi ini adalah hasil bubur ayam Bandung ya? Bukur ayam Bandung aja. Benar-benar gitu juga kali, pasti ada yang lainnya. Tapi Kavin apa ya? Kavin hebat banget loh, sekarang 11 tahun, tapi ternyata Kavin sudah duduk di bangku kelas 1 SMA gitu. Sejajar pendidikannya dengan kelas 1 SMA. Kamu mengalami kesulitan gak sih untuk anak 11 tahun, tapi belajarnya katanya pelajaran favorit itu fisika ya betul? Iya, pokoknya yang IPA-IPA lah. Waduh, kok bisa sih kamu maksudnya mengalami ketertarikan gitu. Apalagi kalau misalnya mengingat anak-anak seumur kamu masih belajar, ayo, eh oh IPA aja baru masuk ke biologi paling. Gimana? Kalau saya sih dulu tertarik sama IPA tuh karena saya sih sering browsing. Terus saya mulai tertarik disitu, mulai research-research lah, pengen tahu. Karena rasa pengen tahunya itu, kan akhirnya saya akselerasi. Jadi salah satu tujuan utama saya akselerasi itu karena pengen ketemu fisika. Pengen ketemu fisika? Saya malah kabur kalau ada fisika. Saya juga kabur, saya nas, kita tos dulu gimana? Kamu mirip loh sama keadrian dulu, saya juga kan fisika. Berarti kita anak asik, anak fisik. Asik, makanya kamu suka lagu klasik kan? Iya. Mungkin sebenarnya jazz, kamu sukanya jazz kan? Jazz, jazz, luar biasa. Siapa sih yang mengenalkan dengan musik jazz? Guru saya. Oh, guru. Jadi dulu tuh saya les sama guru vokal saya, terus dia merekomendasiin ke... Musik jazz. Kenapa kamu suka jazz? Dari seluruh musik katanya mama, mama bilang gini, ya dulu kalau misalnya saya itu nyalain radio, saya ganti channelnya Bokan Jazz, kamu ganti lagi. Terus mama ganti lagi, kamu ganti lagi ke jazz. Why? Kenapa? Why jazz? Karena dulu waktu pertama kali didengarkan musik jazz itu sama guru piano saya. Waktu saya berumur 8 tahun, waktu mulai les piano ya. Mulai les piano umur 8 tahun? Dan waktu saya pertama kali denger itu, saya takjub banget gitu. Karena dengan nada-nadanya gitu, yang miring-miring. Kalau ada miring tuh kayak gimana sih? Ada miring? Iya. Apalagi pemain bassnya. Iya, apalagi pemain bassnya dulu tuh saya pernah dengerin band jazz asal Jepang, yang namanya Kasiopea. Di lagu yang namanya Black Joke. Itu pemain bassnya keren banget. Dia tuh sambil improvisasi, terus metiknya itu 5 menit gak berhenti-berhenti. Wah, kapalannya kayak apa tuh ya? Kamu gak liat sih jarinya, itu jempol semua. Tapi lagu jazz pertama yang kamu benar-benar, wah ini aku mau jadi musisi jazz aja tuh pertama kali yang denger apa sih? Sudah mau denger? Pertama denger itu, pertama belajar musik jazz itu Route 66. Route 66 yang punya siapa? Yang Naking Call? Iya, yang siapa? Siapa? Siapa sih? Aduh. Aduh. Ya pokoknya. Coba nyanyi. Coba ingetin kita dulu. Bukan Naking Call. Oke. Nyanyiin sedikit. If you have time to this timely trip, won't you please get Route 66. Lanjutin, Kak. Udah yang lain aja kamu aja. Baiklah. Kamu enak aja. Musical influence-mu di jazz siapa sih? Soalnya kalau misalnya aku denger ya, ada beberapa lagu yang warna suaramu tuh kayak Billie Holiday cengkoknya. Udah gitu kemudian ada Stevie Wonder-nya. Siapa musical influence-mu? Saya musical influence-nya itu kalau improvisasi, kalau aku improvisasi tuh suka ngarah ke Cassiopeia gitu. Karena improvisasinya keren gitu nada-nadanya. Terus kalau penyanyi sih, saya tertarik ke Aljero. Karena sketching-nya itu sangat variatif. Oh bisa gak sedikit? Ya, Spanish. Coba. I can't recall, but it's a every reverie is on fire. And I get a picture of the yesterday, yesterday I can see. I gotta take care of the time, I see you guys at me. Good luck, menurutnya sampai merinding. Aduh, tapi ternyata dia gifted gak hanya di bidang musik loh. Ternyata kamu juga suka gambar kan? Iya. Nah itu gambarnya gambar apa sih kamu sebenarnya sukanya? Banyak ya. Banyak. Ini ada juga, kita juga punya videonya, Shana. Jadi saya ini mendapatkan videonya waktu, Kak Feni usianya 5 tahun. Jadi selain dia suka nyanyi juga kan? Nyanyi sambil gambar, kayak gimana sih? Lucu banget lihat videonya. Berikut ini. Kemana videonya? Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Oh my goodness. Oh my goodness. Itu umur lima tahunan. Lima tahun berarti baru, ya enam tahun yang lalu lah. Iya, iya. Oh my goodness. You're so amazing. I'm sorry, I keep saying that you're so amazing. Kalau itu, waktu itu saya lagi gambar ular tangga. Jadi saya tuh bikin replikanya ular tangga, tapi bedanya di canvas yang 70x70 kalau nggak salah ukuran. Wah, besar banget. Dan itu bisa dimainin loh. Oh ya? Sampai sekarang kamu mainin? Enggak sih, saya pajang. Oh, karena pajang. Dia bagus gitu. Oh, biar bagus. Takut keasliannya rusak. Oh my goodness. Kenapa dulu? Soalnya nggak dibeliin ya sama ular tangga ya? Suruh bikin sendiri ya? Iya. Sangat terobsesi sama ular tangga. Karena kan ular tangga yang menurut dia tuh gampang. Jadi dia bikin ular tangga yang versinya kafir. Iya, jadi kan biasanya tangganya duluan, baru ular-ular itu ditrair. Kalau ini ularnya duluan, jadi tangganya itu ditrair. Tangganya baru terakhir. Berarti bisa dipastikan, kita nggak bakal bisa mainin. Iya. Kayaknya yang bisa cuma dia aja. Jadi, bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian. Setuju banget. Ini juga ada salah satu gambar dari kafir. Ini waktu kamu umur berapa, sayang? Kamu bikin di belakang ini? Kayaknya lima tahunan. Ini lucu, Pak. Lima tahun, tapi penguasaan. Jadi color color ya, Kak? Kayaknya luar biasa loh. Dan nggak ada yang keluar-keluar dari garisnya. Ini Kak Adrian juga kalau di sekarang-sebut gambar masih kayak begini. Kak Adrian tuh nggak pernah diajarin gambar. Jadi dia menggambar sendiri dengan versinya dia. Jadi dia menggambar tuh. Pohonnya pasti berbeda-beda ya. Tadi beda. Oh iya. Ini beda lagi pohonnya. Ini bagus nih. Ini lucu banget. Ini lucu, ini besar 70. Ini kanvas, 70 kali 70. Karakernya kuat banget loh dari sisi ilustrasinya. Luar biasa. Dan ini lucu, ini gambarnya berpasangan. Berpasangan maksudnya? Sebuahnya berpasangan. Jadi, jerapannya ada dua. Jerapannya ada dua. Kenapa berpasangan? Karena saya ingin melibatkan sisi kekeluargaannya di situ. Oh. Kamu ini punya ini nggak sih? Punya pelukis favorit nggak sih? Yang menjadi pengaruh kamu dalam melukis? Saya? Pelukis favorit saya? Siapa? Siapa ya? Siapa ya? Atau didaksalnya. Tapi inspirasi saya dari ibu sama bapak sih. Maksudnya? Karena ibu sama bapak itu sering menggambar juga. Makanya kamu cita-citanya katanya mau jadi arsitek. Iya, kayak bapak. Kayak bapak. Oh, bapak arsitek. Mama juga suka gamba. Nanti musiknya kamu tinggalin? Musik juga. Jadi kayak Om Erwin. Oh, Om Erwin. Ketawa. Kayak Om Erwin Ketawa. Oh my goodness. Jadi arsitek juga, musik juga. Arsitek juga, musik juga. Tapi mau jadi penyiar televisi nggak? Nanti kita tergusur semua. Saya jadi agak takut. Ada kemungkinan sih. Oh, waduh. Ini udah mau mengancam profesi saya ya. Tapi kamu bisa baca nggak sih sebenarnya? Kalau dari sejarah sejauh ini? Bisa nggak? Bisa. Baca-baca itu saya. Coba. Latihan sebagai news anchor. Kita akan lanjutkan. Oke, kita akan lanjutkan bincang-bincang. Dengan saya dan ibu saya setelah pesan-pesan berikut ini. Tetap di Indonesia Morning Show. Wuhuuu. Terima kasih.